Traveler nasi goreng merupakan satu kuliner Indonesia yang banyak ditemukan di berbagai tempat, termasuk di Jakarta Barat. Di kawasan ini, traveler bisa menemukan nasi goreng yang bernama Warung Mas Mamo. Pasalnya, nasi goreng di tempat ini dimasak oleh mantan chef restoran terkenal. Lokasi Warung Mas Mamo berada di Jalan Tanjung Duren Timur Raya Blok, Gang Seru 3 No. 1, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petampuran Jakarta Barat DKI Jakarta. Meski dijual menggunakan gerobak, namun nasi goreng di Warung Mas Mamo ini terkenal memiliki rasa bintang lima. Dikutip Tribun Travel melalui kanal YouTube Kubiler pada Sabtu 11 Desember 2021, Mas Mamo mengaku telah menjual nasi goreng selama 18 tahun. Mas Mamo mengungkapkan, sebelum berjualan nasi goreng, ia telah bekerja di sebuah restoran mewah selama 6 tahun. Saat mencoba nasi goreng ini, Kubiler mengungkapkan bahwa nasi goreng Mas Mamo memiliki cita rasa yang lezat. Nasi goreng Mas Mamo semakin nikmat dengan tambahan beragam topping yang melimpah, seperti telur, bakso, hingga sosis. Di warung miliknya ini, Mas Mamo tak hanya menjual nasi goreng saja, namun ada pula beragam menu yang tak kalah lezat. Mulai dari Fuyung Hai, Kue Tiao, Mie Goreng, Sapo Tahu, Ayam Kuluyuk, dan masih banyak lagi. Untuk dapat menikmati nasi goreng di tempat ini, traveler tak perlu merogoh kocek dalam-dalam. Ya, hanya dengan 15.000 saja traveler sudah bisa mengisi perut hingga kenyang di warung Mas Mamo. Warung Mas Mamo buka setiap hari mulai pukul 10.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!